Seorang pria bernama Jumadi berusia 40 tahun harus meregang nyawa setelah dihantam kayu di bagian kepala oleh Tarso karena berebut buah durian. Kejadian berawal saat korban menjaga kebun durian miliknya, kemudian korban menghampiri pelaku dan menunduh telah mencuri buah durian miliknya. Tak terima dengan tuduhan itu, pelaku pun naik pitam, kemudian mengambil kayu dengan menghantam kepala korban sebanyak 4 kali hingga korban meninggal dunia. Kemudian jasad korban dimasukkan ke karung dan dipendamkan ke lumpur. Mendapat informasi penemuan mayat itu, Bores Merangin langsung mengevakuasi jasad korban dan berhasil menangkap pelaku bersama barang bukti satu batang kayu yang digunakan untuk menghabisi korban.